Intro Halo semuanya Waduh waduh Ada yang lagi asik main berduaan nih Kenalin teman Ini dia dua sobat otansi otarsungai Si Lana dan Loli Mereka seneng banget loh berdua lang di alam Tahun ini mereka mau pilih tipis-tipis sambil cari makanan Setelah melewati lembah Lalu lanjut menyusuri tepian hutan Oh no Apa Ada piton Tenang tan Ketemu piton seperti ini sudah hal biasa Sebagai hewan cerdas yang ahli strategi Kami tahu cara menghadapinya Dengan kekompakan kami akan tunjukkan aksi kami Si piton sudah membentuk huruf S Yang berarti siap menyerang dengan ancang-ancang Kita harus mulai mengelilingi ular pitonnya terlebih dahulu Kami punya strategi menggertak juga Taktik yang luar biasa Otan salut deh sama kamu Untung kami adalah hewan yang cekatan dan sigap tan Jadi meski tidak memiliki bisa atau racun Tapi kalau soal adu kecepatan kami bisa diandalkan Oh iya kekompakan kami juga jadi faktor pendukung yang kuat loh Selain cekatan kami juga punya gigi yang tajam tan Gigi tajam ini bisa menjadi senjata utama saat berhadapan dengan predator seperti ini Wah sedikit demi sedikit gigitan kalian berhasil mengusir piton menjauh Akhirnya si piton menjauh kabur ke pohon Sudah jangan dikejar Loli Si ular sudah menyerah kok Kalian sekarang sudah aman Selamat ya dek ya Ayo tan sekarang kami akan pergi ke tempat bermain kami Oh iya tan kami sering ditemukan di air tawar Seperti sungai atau kolam yang dikelilingi tanaman Sebagai hewan semi akuatik kami sering menghabiskan banyak waktu di air tan Kami suka sekali berenang kesana kemari sambil mencari makan Dan kami berenang cepat loh tan Bahkan kami jago menyelam Tubuh yang ramping dengan selaput di antara jari-jari Membuat kami mudah sekali bermanufur dalam air Meski airnya keruh karena pasir Aku masih bisa loh menangkap ikan Rahasianya ada di kumis nan imut ini Bukan untuk mematil seperti leleh Kumis ini sangat sensitif kan Dan berfungsi sebagai detektor kondisi di sekitar kami Pengelihatan kami ini tidak terlalu baik kan Makanya kami sangat bergantung pada kumis, telinga, hingga hidung Oh iya, kelopak mataku ini transparan loh Jadi kami bisa dengan mudah melihat di bawah air Selain mata, gigi, dan mulut Kami juga teradaptasi untuk menangkap ikan tanpa menelan air Setelah main di air Tak lupa kami harus mengeringkan rambut yang lebat ini Teman tau gak, kalau kami para otter ini Punya rambut seribu kali lebih lebat dari manusia Jadi wajar saja Rambut kering adalah keharusan Guling-guling, maju mundur Harus sampai kering Atau kami bisa kena hipotermia nantinya Nah, udah kering kan bulu-bulu kalian Sekarang lanjut yuk bertualang lagi Wah, wah, itu ada paman buah ya sob Sun Titan Hidup di alam liar mengajarkan kami arti perjuangan Bukan hanya makanan yang ditemui Tapi juga lagi-lagi predator yang ingin memangsak kami Hidup kalian benar-benar seperti benteng Takeshi ya sob Aduh aja halang rintangannya Sabar ya dek ya Seperti inilah tan kehidupan alam liar Kamu juga mengalami kan tan Tapi kita gak boleh menyerah ya Menghadapi reptil seperti buaya ini harus dengan hati-hati tan Salah gerak sedikit Habislah kita jadi santapannya Aku dan Loli akan mengecoh buaya dari depan dan belakang Serang dengan gigitan dan Wow, hampir aja Loli nyaris saja terkena gigitan buaya tan Kita harus coba lagi ya lol Dan Yeay, buayanya mundur tan Dia pasti merasa terganggu dan akhirnya mengalah Syukurlah kami bisa melanjutkan petualang ini Teman, sobat otan ini bukan cuma sangar di alam liar Tapi juga hewan yang bisa hidup bersahabat dengan manusia Karena jago dalam menangkap ikan Terkadang manusia memanfaatkan keahliannya Hebat juga kamu ya sob Bisa membantu manusia Iya tan Selain main air Kami juga senang membantu manusia Membantu menangkap ikan untuk warga Karena bernafas dengan paru-paru Kami tetap harus naik ke permukaan untuk mengambil oksigen Nah, kami dapat banyak mintan Wah, hebat kamu sob Loh, beradalah Kok malah kamu makan sih sob Itu kan buat warga Kamu lupa ya dengan tugas mulia kamu Yang satu ini kesukaan kami tan Boleh lah kami juga makan beberapa ekor Ingat ya kami ini karnivora Yang doyan banget makan Oh iya, kami punya kebiasaan unik tan Saat kami makan ikan mulai dari ekor Biasanya ikan akan habis tak bersisatan Tapi kalau dimulai dari kepala Wah, aku suka kekenyangan Jadi tersisa deh Aduh, aduh Kalau makan itu harus dihabiskan ya semuanya Ayo sob, lanjut bantu warga lagi Nanti makin siang makin panas loh Kamu pasti gak akan betah Siap komandan otan Menangkap ikan itu urusan kecil Kami ambilkan lagi ya Wow, hebat kamu sob Bener aja Gak perlu waktu lama Ikan-ikan langsung didapat Ayo masukkan kemer Mantap sob Terima kasih ya adek ya Karena sifatnya yang lama Bersahabat dan cerdas Otter bukan hanya diriwan peliharaan Tapi juga bisa jadi idola loh Kayak degen ini nih Otter yang viral di media sosial Hai semuanya Hai Otan Mau lihat betapa terkenalnya aku Aku banyak disayangi anak-anak Wah, senangnya Yang sayang sama aku banyak Tan Ini kan Marcel Tan Dia yang memelihara dan merawatku Aku sering diajak bermain dengannya Bahkan saat bermain bareng Pak Marcel Ada saja teman-teman yang minta foto bareng aku Seperti ini rasanya ya Tan Jadi superstar Aku sering diajak naik motor berkeliling kota Bahkan hingga menemani Pak Marcel olahraga Habis jalan-jalan dan olahraga Kasihnya mandi dulu Tan Mandi di kandang kesayanganku Banyak manusia bilang Kalau kandang otter itu berbau tidak sedap Tapi kandangku tidak loh Tan Ini karena Pak Marcel selalu rajin membersihkan kandangku Tan Betul Pecinta hewan sejati memang harus begitu ya teman Harus sayang sampai akhir hayat Pemeriksaan dokter rutin juga gak boleh terlewat Bukan hanya itu saja Tan Pakanku pun sangat diperhatikan loh Terkadang aku ini dimanja-manja seperti di suapi saat makan Otan jadi iri nih sama perlakuan Pak Marcel sama kamu So sweet Nah kalau udah kayak gini Jangan nakal-nakal ya Jangan ya dek ya Jangan nakal-nakal ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!